1, 2, 1, 2, 1 Menjalani profesi sebagai seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan tidaklah mudah. Mereka harus berjaga selama 24 jam penuh, memantau setiap laporan musibah yang terjadi di ibu kota. Bukan hanya kasus kebakaran, namun juga upaya penyelamatan lainnya, seperti proses evakuasi warga saat banjir, mengamankan lingkungan dari hewan berbisa, hingga sekedar membantu seorang anak yang tercepit. Bahkan saat pandemi COVID-19, petugas Damkar bertanggung jawab untuk melakukan disinfeksi fasilitas publik. Butuh motivasi kuat untuk menjalani tugas yang berat. Halitulah yang dimiliki oleh Gatot Santoso, Komandan Platon Grup B, di bidang operasi penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ia bercerita, keteladanan sang ayah menjadi dorongan bagi dirinya untuk mengabdi. Oleh karena itu, saya melihat ini kalau jadi pemadam, kayaknya saya kepengen gitu, meneruskan apa yang pernah bapak saya kerjakan gitu sebelum menjadi seorang pemadam gitu. Sehingga itu yang memotivasi saya, kenapa saya harus menjadi, kepengen menjadi seorang Damkar, niatnya satu yaitu menolong sesama. Meski demikian, tidak jarang Gatot dan rekan-rekannya mendapat caci maki dari warga, yang merasa tidak puas dengan kehadiran petugas pemadam kebakaran yang dianggap terlambat. Tapi, saya anggap ya sudah lah, gak apa-apa, karena itu dalam kondisi panik. Akan tetapi, barangkali untuk masyarakat, yuk kita sama-sama bekerja sama atau menjadi sebuah teamwork yang baik antara petugas dengan masyarakat. Sehingga kami yang datang yang niatnya baik itu, jangan dianggap bahwa kita menjadi masalah gitu. Doa dan dukungan keluarga menjadi faktor yang menguatkan Gatot dalam menjalani perannya. Meski sering meninggalkan rumah, sang istri mengaku bangga dan selalu bahagia. Saya bangga dengan Papa, karena yang ilmu dia dapat selalu dipakai untuk masyarakat dan Alhamdulillah sudah dikirim ke luar negeri, ke luar kota dan mendapatkan manfaat juga untuk selain untuk dirinya, untuk keluarga juga. Gatot berharap perjuangan petugas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia mendapatkan bukan hanya apresiasi dari pemerintah, tetapi juga dukungan dari masyarakat.